Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Generasi Unggul di Dalam Tuhan. Mari kita baca Yosua Fasa Pertama ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Sudah ada sekalian, Yosua adalah satu dari dua orang dalam generasinya yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena semua orang yang keluar dari Mesir binasa di Padanggurun karena tidak percaya. Hanya generasi baru yang masuk tanah perjanjian, termasuk Yosua dan Kalem. Yosua adalah pribadi unggul, dia hidup di atas rata-rata, punya spirit of excellence. Dia berprestasi dan menjadi berkat. Dia menjadi pemimpin pengganti Musa, yang lain tersisih, tereliminir. Saudara-saudara, Tuhan juga ingin membangkitkan pemimpin-pemimpin hebat di antara kita. Menjadi generasi unggulan untuk kemuliaan nama Yesus. Nah, saya juga terkesan kepada Musa yang telah menyiapkan pengganti, sehingga ketika dia meninggal, Yosua yang selalu mendamingi dia selama puluhan tahun itu, kemudian dipercaya Tuhan untuk melanjutkan pelayanannya. Saya yakin begini, sukses tanpa suksesor adalah kegagalan. Keberhasilan tanpa penerus adalah kegagalan. Musa berhasil mengkader Yosua, dan Tuhan kemudian memilih Yosua sebagai pengganti Musa. Nah, saya percaya gereja juga perlu meneladani apa yang dilakukan oleh Musa dan Yosua ini. Dan saya rasa yang tepat bukan hanya sekedar regenerasi dalam arti penggantian. Pelayan tua, generasi tua, pemimpin tua diganti oleh yang lebih muda. Tetapi yang bagus di gereja itu bukan hanya regenerasi, tapi intergenerasi. Maksudnya apa? Ada pemberdayaan untuk kelompok muda, sehingga mereka bisa melayani bersama-sama. Dalam satu masa itu kan perlu ada orang yang melayani kelompok tua, kelompok dewasa, kelompok muda, kelompok remaja, bahkan anak. Sehingga pelayanannya itu harus intergeneration. Ada semua orang dalam generasi yang berbeda bisa sama-sama melayani, bisa sama-sama membuat keputusan. Dan yang muda-muda bisa puluhan tahun bersama dengan orang-orang yang lebih senior. Sehingga seperti Yosua, ketika Musa mati, Yosua tidak gagap karena sudah biasa melayani bersama dengan seniornya. Nah saya berdoa supaya Tuhan juga membangkitkan orang-orang muda di tengah kita untuk mencintai dan melayani Tuhan. Karena Allah yang memakai Musa juga Allah yang memakai Yosua secara luar biasa. Tetapi setidaknya ada empat kriteria bagaimana supaya kita menjadi generasi yang unggul bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama saya melihat Yosua itu orang yang punya keyakinan iman. Kalau saya perhatikan dalam bilangan empat belas, Musa pernah mengutus dua belas orang pengintai melihat kondisi tanah kanaan. Sepuluh orang pesimis, hanya dua orang optimis yaitu Yosua dan Kaleb. Semua berkata, wah musuhnya besar kayak raksasa. Mereka akan mendalan kita sampai habis. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, jangan takut yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Saudara, apa bedanya orang optimis dan pesimis? Orang optimis adalah orang yang melihat kesempatan di tengah kesempitan. Sedangkan orang pesimis adalah orang yang selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Seharusnya kita punya iman untuk melihat kesempitan manusia adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Hidup ini harus ditandai dengan iman yang menyalah kepada Tuhan. Percaya yang terbaik Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Saya pernah membaca kisah Wright bersaudara yang berkali-kali berusaha untuk menciptakan pesawat terbang dan gagal saudara-saudara. Dan orang-orang bilang, gak mungkin mustahil. Bahkan ada seorang ambat Tuhan yang berkata begini, Hey Wright, kamu tahu gak? Tuhan menciptakan burung itu untuk terbang. Tapi Tuhan menciptakan manusia itu untuk berjalan atau berlari. Lah kamu mau manusia itu terbang. Itu menyalahi kodrat, menyalahi kehendak Tuhan tau. Jadi gak mungkin. Urungkan niatmu. Wah pakai firman lagi saudara. Tetapi Wright tetap gigih karena dia yakin pesawat terbang bisa ditemukan. Dan akhirnya kita bersyukur karena Wright ini ulet. Sehingga kita bisa terbang ke seluruh dunia. Karena penemuan dari mereka. Saudara, hidup ini jangan selalu bilang, Mana bisa, mana mungkin, mustahil. Dengan Allah kita bisa. Orang-orang muda yang walaupun pada masa kini belum berhasil kelihatannya. Tapi yang kau punya keyakinan iman bersama dengan Tuhan. Aku lakukan perkara besar. Engkau akan ngalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Seperti Daud ketika orang Israel lain lihat Goliat yang sangat besar dan menakutkan. Mereka tidak berani berperang. Tapi Daud melihat dari sisi yang optimis. Dia bilang, wih raksasa ini gede banget. Jidatnya juga gede dan lebar. Jadi kalau aku lempar dengan batu, dengan alih-alihku. Gak mungkin meleset. Pasti kena. Dan akhirnya Goliat bisa dikalahkan oleh Daud. Karena apa? Sikap optimisme. Keyakinan iman. Tahukah saudara, menurut para ahli. Kumbang itu tidak bisa terbang. Karena berbeda dengan lalat. Yang sayapnya tipis. Badannya kecil. Kumbang itu sayapnya tipis. Badannya besar. Jadi menurut para ahli, kumbang tidak bisa terbang. Tapi saudara tahu? Kumbang bisa terbang atau tidak? Bisa. Kenapa? Karena dia tidak pernah dengar pendapat para ahli. Dia gak peduli pendapat para pakar. Yang dia tahu Tuhan kasih saya sayap. Dan sayap gunanya untuk terbang. Begitu juga dalam hidup saudara. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Kita bisa bersama dengan Tuhan. Milikilah iman yang hidup. Lebih baik wajah preman. Tapi hati beriman. Daripada wajah security. Tapi hati hello kitty. Saudara. Kalau hatimu sempit dan kecil. Mana mungkin engkau bisa ngalami perkara besar. Tulikan telinga saudara. Terhadap komentar negatif dari orang lain. Percaya bersama dengan Tuhan. Engkau sanggup. Satu kali. Ada sekelompok kodok yang melompat-lompat. Dan tanpa sengaja mereka melompat dan masuk bersama-sama. Dalam sebuah lubang yang dalam saudara. Lalu kemudian. Ada kodok yang lain mendekat. Mereka bilang lompat. Lompat. Lompat lebih tinggi. Ini para kodok lompat-lompat berjam-jam. Gak bisa saudara. Karena apa terlalu tinggi itu lubang. Sampai akhirnya mereka bilang. Ya udahlah percuma. Mungkin nasib kamu. Kamu mesti mati di sana. Udah gak perlu lompat. Lompat mati gak lompat juga mati. Saudara mendengar omongan negatif itu. Mereka semuanya lemes dan tidak melompat. Mati akhirnya. Kecuali satu kodok. Lompat terus. Lompat terus. Lompat terus. Bahkan kodok di atas bilang. Percuma gak usah. Dia lompat terus. Dan entah lompatan keberapa. Mungkin dia juga pernah belajar imbu gingkang. Dari sunggokong sinuman monyet. Barangkali. Dia zut keluar saudara. Dari lubang itu. Selamat. Wih. Semua kaget. Dan ketika semua kodok yang lain mengerumuni dia. Ingin tahu. Kenapa kok bisa keluar dari tempat itu. Si kodok ini bingung saudara. Karena rupanya selidik punya selidik. Kodok ini tuli. Jadi dia gak tahu. Apa yang diomongin oleh teman-temannya di atas. Yang lain dengerin. Jangan lompat. Mati kamu di sana. Percaya. Tapi karena dia tuli. Ada bagusnya juga dia tuli. Dia tidak mendengar omongan negatif itu. Dan dia berhasil mengatasi masalahnya. Saudara ku tulikan. Telingamu. Untuk. Haya mengecilkan hatimu. Tapi buka telingamu. Hatimu. Hanya untuk Tuhan yang besar. Yang akan melakukan perkara dasyat dalam hidup saudara. Yang pertama generasi unggul itu adalah orang yang punya keyakinan iman. Yang luar biasa. Yang kedua. Generasi unggul itu adalah orang yang punya kesiapan diri. Dalam Yosua 1 ayat 2 dikatakan. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Saudara-saudara. Setiap orang termasuk saya dan saudara. Harus mempersiapkan diri. Akan sesuatu yang lebih besar. Yang Tuhan akan kerjakan. Dalam kehidupan kita. Saya yakin sukses itu adalah. Ketika kesiapan kita. Bertemu dengan kesempatan dari Tuhan. Kitanya mesti siap. Dan kalau Tuhan buka kesempatan. Kita masuk ke sana. Kita akan berhasil. Seperti Daud. Dia akan belajar dengan alih-alihnya. Istilahnya ngetepel pohon besar. Lama-lama cari pohon yang kecil. Lama-lama cari ranting yang lebih kecil. Lama-lama cari buah yang sedikit agak besar. Kena. Lama-lama buah yang paling kecil. Kena juga. Sehingga dia sangat tajam. Untuk bisa melontarkan batu dengan alih-alihnya. Pasti pas. Dan di mana dia melatih hal itu? Di padang yang sunyi. Nggak ada orang tahu. Nggak ada orang tepuk tangan. Paling dombanya. Mbek. Begitu saudara. Tapi ketika Tuhan memberikan kesempatan. Panggung kepada dia. Untuk dia berhadapan dengan Goliat. Semua orang melihat dan tahu. Selanjutnya hanyalah sejarah. Daud menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Siapkan diri saudara. Untuk karya alih yang lebih besar. Nah untuk itu perlu dua kesiapan. Pertama adalah kesiapan hati. Seperti Joshua juga. Menjadi bujang Musa. Sampainya dia diangkat menjadi hamba Tuhan. Get ready. Siapkan hidup saudara. Saudara kesiapan hati sangat penting. Saya percaya kalau Tuhan melihat seseorang. Untuk memakai dia. Yang dia ukur itu bukan lingkar kepalanya. Berapa banyak yang dia tahu. Tapi lingkar hatinya. Saudara boleh punya visi besar. Tapi setialah dengan hal sederhana yang Tuhan percayakan kepadamu. Tetap rendah hati. Kita berkata Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Miliki hati yang selalu rendah di hadapan Tuhan. Orang yang sukses itu seringkali mengawali karirnya di bawah orang lain. Misalnya Elisa yang dipakai Allah secara luar biasa. Itu memulai karirnya di bawah Elia. Atau Yosua yang membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Itu memulai karirnya di bawah Musa. Tapi jika sikap hatinya sudah benar. Dan waktunya sudah tepat. Tuhan akan mempromosikan kita. Karena itu miliki kesiapan hati. Hati yang rendah. Hati yang mengutamakan Tuhan. Hati yang tidak sombong. Hati yang punya penundukan diri. Tuhan akan angkat engkau pada waktunya. Yang kedua adalah kesiapan pengetahuan dan keterampilan. Yosua ini berhasil karena dia magang dari Musa. Apapun yang dilakukan Musa dia lihat, dia pelajari. Dan akhirnya itu yang dia lakukan. Betapa pentingnya kita belajar dari orang lain. Kalau saudara gak bisa caranya mendoakan orang sakit. Ikuti seniormu. Sehingga engkau tahu bagaimana cara mendoakan orang sakit. Gimana caranya saya mengkonsering orang. Atau menginjili orang. Kalau saudara belum tahu, magang. Tempel itu seniormu yang sudah terbiasa. Sehingga engkau tahu, oh caranya gini. Ngomongnya begini. Tingkatkan kapasitas saudara. Juga secara umum. Belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Mandarin. Atau bahasa yang lain. Belajar musik misalnya. Pergilah ke tempat yang hebat. Temui orang-orang hebat. Baca buku-buku hebat. Lihat hasil karya yang hebat. Ikuti seminar-seminar hebat. Sehingga saudara makin bertumbuh. Karena kesiapanmu. Haleluya. Yang ketiga. Generasi unggul yang akan dipakai Tuhan adalah orang yang punya ketajaman visi. Nah ini gak orang muda, gak orang tua. Saudara. Kalau dia punya visi. Tuhan pakai luar biasa. Yosua 1 ayat 4 berkata. Dari padang gurun. Dan gunung Libanon yang sebelah sana itu. Sampai ke sungai besar. Yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het. Sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Dari sini kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu ternyata lebih besar. Dari apa yang kita pikirkan. Karena areal Israel yang sekarang ini lebih kecil. Dibandingkan apa yang Tuhan janjikan. Kepada Abraham. Kepada Musa. Kepada Yosua. Bahwa arealmu itu akan sampai ke sungai Efrat. Itu kira-kira sampai di Irak sekarang saudara. Oh sesuatu yang lebih besar. Yang belum pernah terpikirkan. Saya mau bilang bersyukurlah. Untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara pada masa sekarang. Tetapi percayalah. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Dari apa yang saudara alami pada hari ini. Rancangan Tuhan bagimu bukan kecelakaan. Tetapi masa depan yang membawa damai sejahtera. Karena itu jangan batasi Allah dengan pikiran kita dan hati kita yang sempit. Perluas kapasitas hati kita. Miliki hati yang lapang. Perluas visi kita. Walt Disney dikenal sebagai orang yang mendirikan Disneyland. Sebuah taman bermain untuk semua kelompok usia. Dan dia pernah berkata. If you can dream it, you can have it. Kalau saudara bisa memimpikannya. Engkau bisa memilikinya. Anda tidak mendapat apa-apa sebelum Anda tahu pasti apa yang ingin Anda dapatkan. Karena itu milikilah visi yang tajam. Ada seorang yang bernama Benjamin Mace pernah berkata. Tujuan yang tidak tercapai bukanlah tragedi kehidupan. Yang menjadi tragedi sebenarnya adalah tidak mempunyai tujuan untuk dicapai. Saudara mesti punya target, sasaran, punya visi ke depan. Paul Mayer seorang penulis berkata. Apapun yang dengan jelas Anda bayangkan. Dengan berapi-api Anda inginkan. Dengan sungguh-sungguh Anda percaya. Dan dengan antusias Anda lakukan. Maka itu akan menjadi kenyataan. Inilah yang saya sebut sebagai the power of dream. Kekuatan dari sebuah impian. Dari sebuah visi. The power of vision. Seperti John Kennedy, Presiden Amerika Serikat. Yang pernah berkata di tahun 60-an. Sebelum dasar warsa ini berakhir. Amerika harus bisa mendaratkan manusia pertama di bulan. Dan walaupun berkali-kali gagal. Tahun 1969 dengan Apollo 11. Neil Armstrong dan Butch Aldrin menjadi orang pertama yang bisa menjagkan kakinya di bulan. The power of vision. Martin Luther King Jr. Dengan pidatonya yang terkenal. I have a dream. Aku punya sebuah mimpi. Bahwa orang kulit hitam punya kedudukan yang sejajar dengan orang kulit putih. Dan akhirnya Barack Obama misalnya bisa menjadi Presiden Amerika Serikat. Walaupun dia berkulit hitam. Karena ada impian dari seorang pejuang emansipasi kemanusiaan. Kemanusiaan yang menentang perbedaan warna kulit. Seperti Martin Luther King ini. Itu bisa terwujud. Bill Gates pada masa muda dia punya impian. Setiap rumah akan punya PC, personal computer. Rasanya mustahil karena zaman itu komputer itu gede, saudara, dan mahal. Tapi sekarang semuanya terbukti. Bahkan kita bisa pakai smartphone yang juga berfungsi seperti personal computer. Karena itu, saudara. Kalau engkau ingin menjadi orang yang berhasil. Tetapkan goals dalam hidupmu. Goals adalah cita-cita dan tindakan jelas untuk mencapainya. Goals adalah mimpi, dream yang punya batas waktu. Kalau enggak ada batas waktu, itu bukan goals. Goals akan membawa kita dari kondisi atau posisi kita sekarang. Pada posisi yang diinginkan di masa yang akan datang. Di sini kita ada, kondisinya masih penuh kekurangan. Kita rindu kondisi yang lebih baik terjadi dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Dan bagaimana strategi untuk mencapai hal tersebut. Saudara, buatlah sasaran dalam hidupmu. Apa yang terjadi dengan hidup saudara. Kemajuan apa yang engkau ingin raih dalam 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Atau lebih daripada itu. Dan mintalah Tuhan beserta saudara. Sehingga engkau bisa mencapai apa yang engkau rindukan. Karena apa yang engkau rindukan sebetulnya adalah visi Tuhan yang dia berikan kepada saudara. Dan yang terakhir, generasi yang unggul adalah generasi yang memiliki ketaatan pada firman. Yosua 1 ayat 7 berkata, Hanya kuatkan dan tegukan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan berkata, kuatkan dan tegukan hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Jangan tawar hati. Kuatkan dan tegukan hatimu. Saudara orang Israel itu punya hukum perang. Salah satunya dicatat dalam ulangan 20 ayat 8. Kalau mereka mau perang, para pemimpin pasukan itu harus melihat kondisi anak buah. Dan ayat ini berkata, lagi pula pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ya boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar hati seperti hatinya. Jadi kalau kepala pasukan melihat, eh takut ya pulang. Takut ya pulang. Khuatir ya pulang. Siapa yang boleh perang? Orang yang percaya Tuhan akan memberikan kemenangan kepadanya. Saudara sekalian. Karena itu jaga hati kita. Jaga hati supaya apa? Hidup sesuai dengan firman. Taati semua hukum yang telah dipersankan oleh Musa. Bahkan dalam ayat berikutnya, ayat 8, Yusuf 1 ayat 8 dikatakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagaimana supaya saudara bisa berhasil beruntung dalam hidup ini? Renungkan firman. Perkatakan firman. Lakukan firman. Saudara tahu kalau kita pergi ke sebuah kota. Dan kita enggak ngerti jalannya gimana. Alamatnya yang kita cari harus ada di mana. Sekarang kita enggak usah khawatir karena kita punya alat bantu namanya GPS. Global Positioning System. Tinggal masukkan aja ke dalam GPS. Alamat yang saudara cari. Maka dia akan memberikan tuntunan dari kita. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Anda telah sampai tujuan. Saudara tahu, dalam hidup ini yang tidak ada peta jalannya untuk menuju keberhasilan. Maka Tuhan telah memberikan GPS kepada kita. Yaitu Alkitab. Renungkan firman. Perkatakan firman. Lakukan firman. Apakah saudara sudah menjadikan Alkitab sebagai GPS-mu? Global Positioning System. Bahasa Inggris susah. Bahasa Indonesia lebih gampang. GPS. Goblok pasti sampai. Saudara. Goblok pasti sampai. Sampai kemana? Sampai pada tujuan. Keberhasilan. Keberuntungan. Yang Tuhan akan berikan kepadamu. Ini doa saya supaya saudara benar-benar menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Muncul sebagai generasi unggul untuk kemuliaan nama Tuhan. Izinkan saya berdoa. Bapak Sergawi terima kasih untuk kesempatan kami dapat menerima firmanmu. Dan biarlah engkau menjadikan kami generasi unggul seperti Yosua ya Bapak. Punya keyakinan iman. Punya kesiapan diri. Punya ketajaman visi. Punya ketaatan kepada firman. Dan kami percaya kalau kami memiliki sifat-sifat itu. Tuhan yang akan mengangkat kami. Sehingga hidup kami menjadi berkat. Berkat memotas kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih telah menonton.